Hyang Weldo, yaitu seorang yang tidak jelas agamanya, tidak jelas asal-usulnya, namun terlalu banyak berbicara dalam konteks agama Islam. Ini adalah penyesatan yang berkedok kajian spiritual. Yang mana pernyataan-pernyataan Hyang Weldo ini, yang dia publikasikan, semuanya itu bertolakan dengan syariat Islam, bertolakan dengan akidah Islam, dan bertolakan dengan tawhid. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan kupas, kita akan bahas tentang pernyataan Hyang Weldo terhadap Al-Quran. Langsung saja teman-teman, kita simak video dari Hyang Weldo ini. Kalau Islam adalah ajaran Muhammad, dikatakan Muhammad atau Islam, menyebut kitab suci-nya adalah Qur'an. Lalu, mana yang menyebut Qur'an? Ini menyebut Qur'an. Zabun juga Qur'an, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Qur'an. Bahkan komik pun juga Qur'an. Bahkan komik pun juga.